Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor jumpa lagi dengan saya tetap di channel Merto Kesem ya lor kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor yaitu cara membuat umpan ikan bom atau pengumpul ikan bandeng tambak ya lor dan cara ini cukup ampuh sekali untuk kita mancing ikan bandeng ya karena tipe ikan bandeng yang penting ikannya mau ngumpul dulu di depan kita ya lor atau di depan lapak kita setelah itu baru kita akan mendapatkan ikan yang banyak ya lor dan inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk kita jadikan umpan bom ya Hai nih yang pertama adalah pelet jalur nih setengah gelas pelet ya pelet apa saja ya Hai dan juga ada adalah satu gelas yaitu por por burung ya lor atau biasa digunakan untuk pakaian burung ya purnya seperti ini ini biasa digunakan untuk pakaian burung ya dan juga ada adalah satu gelas karak ya lor atau beras yang sudah nasi yang sudah dikeringkan ya Hai dan satu gelas apur butiran atau otok-otok ini ya lor dan ini langsung saja untuk cara membuatnya ya lor dan sebagai campurannya atau sebagai aromanya ya lor ini saya menggunakan pop es duriannya lor ini untuk pengharum ya supaya ikannya mau berkumpul mendatangi umpan yang sudah kita sebar nanti di depan napak kita ya dan ini langsung saja untuk cara membuatnya ya ini kita siapkan adalah wadah ya lor ini kita siapkan wadah dan satu persatu kita tuang ya nih kita siapkan wadah seperti ini ya lor ini yang pertama adalah kita campur kan kita tuangkan dulu adalah por burungnya ini atau pakan burung yang biasa disediakan pakan burung ini ya nih kita campur dengan peletnya ini ya lor ini kita masukkan peletnya Hai hal ini kita kasih air ya lor ini yang kita haluskan ya Hai nih kita haluskan menggunakan air lor kita kiram dengan air Hai karena fungsi dari por burung dan pelet ini adalah untuk yang tenggelam ya lor ini untuk yang tenggelam ya supaya ikan bandeng mau ngumpul dan berkumpul di satu titik di depan kita ya ini kita aduk seperti ini ini bisa di kita tambahkan sedikit air ya lor sedikit-dikit untuk ngasih airnya ya jangan langsung banyak jangan terlalu lembek ya lor karena umpan ini sudah tenggelam ya nanti kalau kita lempar umpan ini yang akan tenggelam ya kita aduk seperti ini 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 sangat penting sekali ya lor umpan bom ini fungsinya sangat bagus kalau kita mau maci ikan bandeng wajib menggunakan umpan bom ini ya agar mendapat ikan bandeng yang banyak ya karena ikan bandeng kalau sudah ada makanan disitu dia tidak akan pergi kemana-mana ya pasti akan bersliweran di sekitar umpan bom kita dan nanti akan segera menemukan umpan yang kita lempar ya lor ini kunci sangat penting ya ini kita campur seperti ini kita haluskan yaitu por burungnya atau dan juga peletnya ya ini ini kita haluskan kita haluskan seperti ini ya lor kita kasih air kita haluskan mulai halus kita masukkan adalah pop ice duriannya ini ya lor ini karena kalau ikan bandeng durian ini sangat dominan ya bau durian ini sangat dominan untuk kita jadikan umpan untuk menarik ikan bandeng ya ini bisa menggunakan esen aroma durian atau juga bisa menggunakan pop ice ini ya terserah teman-teman mau menggunakan aroma durian yang biasanya terjual banyak ya kita campurkan seperti ini kita haluskan bersama dengan peletnya ini ya lor ini baunya sudah harum sekali ya ini posisinya umpan bom yang tenggelam ya lor yang ini kita haluskan seperti ini jangan di sekip ya lor ini karena kalau membuat umpan ini yang kalau di sekip nanti hasilnya kurang maksimal ya lor setelah ini sudah mulai lembut seperti ini ya lor ini kita masukkan adalah berasnya ini ya atau karak ini kalau bahasa jawanya karak ya ini kita campur dan kita tambahkan juga air lagi ya lor seperti ini ini kita campur ini umpan bom untuk mancing ikan bandeng tambak paling ampuh ya lor ini teman-teman bisa mencoba menggunakan ini ya kita tebar di sepot yang mau kita pancing ya lor ini jangan langsung ditebar banyak lor ini biasanya kalau segini kita kasih separuh dulu supaya ikannya ngumpul baru nanti dilempar lagi gitu ya jadi lemparnya sedikit-sedikit saja segini-segini sudah cukup nanti kalau udah habis kiranya ikannya enggak terlalu berseliveran disitu bisa dilempar lagi ya jadi jangan langsung dikasih banyak biasanya kalau dikasih banyak ngumpul begitu habis dia akan pergi atau mencari umpan yang lain ya karena ikan bandeng adalah ikan yang bergerompol ya lurus itemnya jadi ngasihnya jangan langsung banyak cukup kita kasih satu kepal segini ya ini sudah cukup ya untuk mengumpulkan nanti kalau sudah habis baru kita lemparkan lagi gitu ya caranya seperti itu tekniknya ini untuk bom yang penggelam jalur kita haluskan seperti ini ini sudah mulai halus ya seperti ini tinggal kita kepal-kepal atau kita taruh baru kita lempar ke lapak yang mau kita pancing ya lur atau lapak di depan kita dan ikan bandengnya ngumpul di depan kita ya ini sudah mulai halus ya lur lalu kita campur dengan por butiran ini ya lur kalau por butiran ini jangan langsung di ini enggak usah dihaluskan ya lur cukup segini diginikan saja karena fungsinya ini untuk umpan ya atau bom yang mengambang ya lur karena por ini por kambang jadi ini akan mengambang ya selain ada por ini untuk yang bom yang tenggelam ini fungsinya ini untuk yang di atas ya lur atau yang mengambang ya jadi nanti akan dapat dua-duanya karena ikan bandeng biasanya ada yang makan di atas juga ada yang makan di dasaran ya lur seperti ini tekniknya ini kita campur nah ini sudah cukup ya jadi untuk por butirannya ini enggak usah dihaluskan ya lur cukup diginikan saja karena nanti kalau kita saat kita lempar ini pornya yang ini yang tenggelam dan yang otok-otok atau por butirannya ini ini yang mengambang di atas ya lur jadi nanti bisa dapat dua-duanya dan untuk umpan ini bisa menggunakan yang por butiran ini ya lur ini yang kita jadikan umpannya selain juga bom juga ada yang kita jadikan umpan ya jadi nanti ikannya langsung mau makan umpan yang kita pakai ya lur ini adalah teknik untuk maceng ikan bandeng ya seperti ini karena ikan bandeng begitu kita lempar seperti ini dia akan langsung bergrombol ya lur ada yang mencari makan di bawah juga ada yang mencari umpan di atas ya dan untuk umpannya bisa menggunakan ini ya atau kotok atau por butiran ini ya nah seperti ini lur ini sudah jadi ya seperti ini untuk umpan bomnya ya atau umpan pengumpul ikan bandeng tambak paling jitu ya lur ini sangat-sangat ampuh ya ini adalah sedikit tutorial dari saya lur semoga bisa bermanfaat salam satu hobi juga salam seduluran ya lur dari saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati